Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman orangku ketemu lagi dengan channel saya kali ini saya akan mencuci karpet tapi secara manual ya jadi nggak menggunakan mesin tapi cara cuci secara manual gimana caranya ini terus dan semua terus ya video saya sampai selesai ini yang pertama-tama saya bisa deterjen ya deterjen jangan ini nah ini ya saya tuangkan dulu deterjen airnya deterjen sembarang ya ini air sudah saya siapkan dipak kecil ini ini saya ada aduk langsung saya siapkan sikat ya untuk nyikat dan supporting karpetnya ini yang saksiran dulu saya basah dulu ya karpetnya ini cara nyuci secara manual ya jadi teman-teman semua yang punya karpet bisa di sendiri kalau memang enggak sempat nguntir ikan atau memang nguntir kalau karpet ya agak lumayan dengan mahal ya ini saya sikat atau spotting secara merata ini cara saya ya tapi ini sebelum di sikat ini ya kalau punya vakum di vakum dulu kalau enggak punya di blog-blog gitu ya dalam keadaan kering jadi debunya bisa rontok kalau sudah rontok baru dicuci seperti ini ya nah kayak ini jadi nyikatnya itu memutar ya biar rambutnya kalau ada di karpet tuh bisa nyangkut di sikatnya itu ya karena rambut agak sulit ya meskipun di vakum enggak bisa hilang ini sudah siap vakum tapi enggak bisa hilang lengket ya tapi kalau debu masih bisa tapi kalau rambut agak sulit jadi harus disikat begini ya biar rambut-rambutnya yang bisa ketul ke sikat di sikatnya itu ya jadi nyikatnya itu memutar ya Hai begini Hai Neska sampai rata Hai sudah ini dibilas-bilas ya ini cara saya ya mungkin mencari teman-teman lainnya yang lebih senior mungkin bisa komen di bawah ini atau Hai masih masukkan ya biar lebih bagus lagi cara saya ini tempat saya agak sempit ya jadi saya menggunakan tempat di dalam kamar mandi ini ya saya gunakan ini ya bulunya atau rambutnya ini ya ini paling sulit ngilangkan rambut kalau enggak sikat itu enggak bisa hilang rengsi ya Hai sudah ini saya jika terata baru saya silang silang Hai saya gini aja ya Hai mungkin kalau tempatnya luas bisa di geber di tempat kacang luas baru disoom protek itu ya ini saya tempat saya sempit jadi saya menggunakan gini Hai apa ini jadinya Hai ding lama ya sudah lama sudah keramiknya sudah penyiap buka gitu Hai cuman ini bangunan lama ya saya tempatin ini saya siram-siram bersih saya siram-siram baru saya sikat dengan sabun mandik sabun deterjen ya karena kadang-kadang bawahnya juga ya kotor ya jadi saya cuci semua atas sama bawah karena karpat itu ya kalau kering yang gak ditemukan di vakum dulu bisanya itu sudah kering itu masih ada debunya ya jadi agak sulit jadi harus dipakai dulu kalau enggak punya apa pun dikeblok-blok itu ya beroknya sampai rontok sudah itu baru dicuci ada ya yang gini yang sudah tipenya lama dan bulunya itu mulai brodel ya lepas jadi meskipun di vakum nanti tetap ada debu tapi itu bukan debu dari luar tapi debunya Hai kalau memang sudah lama karpetnya biasanya bulunya itu akan rontok dan menimbulkan kotor ya atau kayak debu itu sebenarnya bukan debu ini saya balik ya tadi ya ini cara saya ya itu saya siram sampai bersih ini akan saya gulung ya saya gulung biar nanti airnya tuh lontok atau lepas atau satya kayak gini baru di rujuk-rujuk ya dari atas itu biar sabunnya tadi busanya bisa habis nah ini yang karpetnya besar ya nanti ada Hai cara lagi untuk karpet yang kecil jadi nanti bisa saya cuci Hai dengan cepat yaitu itu terus ya jangan kemana-mana dulu biar nanti bisa nyuci sendiri untuk karpet yang karpet yang kecil jadi lebih gampang ya kalau besar gini ini tinggal jembur aja ya Hai nah untuk karpet kecil ya ukurannya kecil jadi nanti bisa dimasukkan di mesin cuci waktunya pinnya ya jadi caranya gini ya Hai kalau besar kalau enggak muat di mesin cuci jadi enggak usah jadi masukkan mesin cuci tapi saya semuanya jemur secara manual langsung di sinar matahari Oh iya diseram dulu untuk karpet kecil ya langsung saya sikat tas poteng Hai potennya secara melingkar ya terhadap rambutnya bisa tersangkut ke sikatnya Hai ini ya rambutnya Hai langsung diambil ya itu manusia siram ya ini akan saya masukkan di dalam mesin cuci ya tapi sepinnya aja ya biar cepet kering nih kalau dimasukkan venturi cepet kering ya caranya gini ya dilipat dulu bisa siram-siram dulu saya bersihkan baru saya tekuk gini ya jadi dua gini baru digulung ini cara saya ya nah gulung biar bisa masuk dalam mesin cuci ya Hai nah seperti ini tinggal masukkan ke mesin cuci cara praktis ini ya nanti lebih bersih lagi ya ini cukup di dalam mesin cuci kalau besar enggak cukup jadi enggak saya dimasukkan di cuci kalau besar ya untuk yang kecil aja Hai nah tinggal nyetel spin-spin aja gak jadi cuci karena sudah bersih enggak merah saja ya nah seperti ini nampangkan nama sekali jadi teman-teman kalau punya karpat kecil bisa di Hai apa japan seperti proses saya ini ya ya ini ya sudah selesai sepinnya tinggal jemur aja ini saya akan ambil ya nah seperti ini ya ini nanti cepet kering sebentar jemurnya nggak sampai satu hari sudah kering ya saya kira sampai disini saja video ini semoga ada manfaatnya dan terima kasih yang banyak ya